Mungkin Bang Maman juga bisa ngecek visi misi kita gitu ya Dibilang, wah kalau tidak mencantumkan IKN kayaknya gak pro Kalimantan gitu Di visi misi Amin, itu ada yang namanya 8 saib kemajuan Dimana ada program yang targetednya based on pulau Dimana ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, pesisir dan lain-lain Saya bacain sedikit yang Kalimantan Dimana Kalimantan, Amin memandang Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau Beranda Indonesia yang maju dan asri gitu Sehingga kalau misalnya dibilang, oh gak nyebutin IKN Itu sama dengan tidak memperlataskan Kalimantan Nah memangnya pembangunan hanya dengan IKN, kan masih banyak hal Tapi tadi Bang Dedy bilang bahwa Ya pembangunannya harus dibuat secara transparan, berkeadilan dan lain-lainnya Itu kan bukan berarti IKNnya dihentikan, lalu bangunan diruntuhkan lagi segala macam Enggak, tapi prosesnya dibikin lebih baik Perlu kesetaraan pembangunan Perlu pemberataan pembangunan Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara Menjadi sorotan media dunia Berbagai kesulitan dibalik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan CNBC Internasional menuliskan dalam judulnya Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan Media asal Amerika Serikat itu melaporkan Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit dan fasilitas perumahan Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana Kawasan ini adalah kawasan istana Istana kepresidenan Yang saya optimis Tahun depan, bulan Agustus Insya Allah sudah bisa berpacara di landscape dan yang lain-lainnya Tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya Dengan pelaksana di lapangan Dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis Insya Allah selesai Jujur saya tidak siap karena saya mempilihkan anak-anak yang masih kecil Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN Kalau menurut saya sih pindah ke Ibu Kota Baru itu ya siap-siap aja ya Nah tapi kan tentunya kalau dengan persiapan pindah ke IKN kan butuh juga fasilitas yang perlu ditunjang sama pemerintah gitu Jadinya ya kita lihat sendiri nanti gimana ke depannya nanti Siap, saya kan ASN ini siap ditempatkan di mana saja Untuk pindah ke IKN ya ASN Siap nggak siap sih mbak? Untuk kesananya Karena kita sebagai ASN Jadi kalau misalnya sudah ada surat perintah tugas untuk pindah Ya mau nggak mau kita harus pindah Namun kalau misalnya disuruh memilih Karena pertimbangan keluarga Kayaknya tidak Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar USD Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang diputuhkan Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut Dan hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN Ekonom di meimbang investment Ju Yili mengatakan bahwa ada langkah konkret Yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing Kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara Dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut Bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 Ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDP Namun turun menjadi 1,9% PDP tahun lalu Bruno Lenvin, Presiden Smart City Observatory di AMD Business School mengatakan Investor dari Asia Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di KN Pasalnya Asia Pasifik merupakan wilayah yang menonjol Sehingga, bila investor dari wilayah itu telah masuk Investor dari area lain akan mengikuti Investor itu seperti domba Mereka suka pergi kemanapun orang lain pergi Ini adalah keputusan sektor publik Dan merupakan suatu yang perlu diumumkan oleh Presiden Jadi setidaknya, mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka 800 triliun untuk penanganan kesehatan Dan 500-nya itu adalah untuk PEN Pemulihan ekonomi nasional Tidak terasa uang 1.300 triliun Membangun ibu kota hanya 466 triliun Kok disoal? Makanya saya bilang, kalau negara tidak mampu Dengan alasan tadi Serahkan pembangunan ibu kota negara itu Ke Provinsi Kalimantan Timur dan Selawesi Selatan Saya bangun, bisa Asal kewenangan, berikan kesempatan Sementara itu, surat kabar berbahasa Inggris tertua di Jepang The Japan Times menyoroti rencana ambisius Presiden Jokowi Membangun ibu kota negara Nusantara Melalui Japan Step, media tersebut menuliskan bahwa ambisi tersebut berantakan Tulisan itu mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik Terletak di tengah kota hujan yang luas Dengan kantor-kantornya yang gemerlap Bus listrik dan penduduk yang produktif secara ekonomi Setidaknya itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah Apa yang tidak pemerintah tunjukkan dengan jelas adalah Dari mana pemerintah akan menemukan 35 miliar dolar Amerika Atau setara 530 triliun rupiah Dengan hanya 18 bulan tersisa Di masa jabatan terakhir Presiden Jokowi masih secara agresif Mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia Memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta Yang terancam tenggelam Dan memperkuat warisan alias legesi Jokowi sendiri Jadi evaluasi ini dalam arti apa ini maksudnya nih? Ya kan sebenarnya kalau bicara IKN sendiri kan undang-undangnya udah ada Tinggalkan nanti evaluasinya adalah Apakah proses pembangunannya itu berkeadilan apa enggak? Apakah proses pembangunannya misalnya memberikan manfaat untuk masyarakat kalimatan secara langsung apa enggak? Karena seperti yang kita tahu sekarang gitu ya Spekulan tanah udah banyak banget tuh disana gitu kira-kira Karena ngerasai bahwa ini akan ada kemajuan Sehingga itu yang perlu kita tinjau ulang gitu kira-kira Tapi apakah lanjut atau enggak Biarkan nanti capres-capres yang mengumumkan Dan itu tidak menjadi prioritas di visi misi ya? Yang pasti di visi misi kita gak bicara tentang itu Kita bicara tentang keadilan, pembangunan manusia Lewat 8 jalan perubahan, 28 simul kemajuan dan lain-lain Saya malah mau gunakan Jakarta sebagai contoh Bicara besok itu kan soal akan ya Akan ini, akan ini, akan ini Yang mengatakan berubah bukti Yang mau menentang juga gak berubah bukti Sama-sama besok, besok-besok belum ada Betul gak Pak? Kemarin aja lah Di Jakarta ini, ada berderet gubernur Pak Pak Sotiosok, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo Oke, dilanjutkan Pak Jokowi Dilanjutkan Pak Basuki, Pak Jarot, lalu saya Kita ambil dari Pak Jokowi saja Apa yang beliau kerjakan di sini Yang terkait dengan kampung-kampung misalnya Itu kan terkait dengan rakyat kebanyakan tuh Orientasinya adalah bagaimana membuat kampung-kampung itu sehat, baik Tidak kemudian kumuh, tapi juga tidak dihilangkan Sekarang boleh dilihat, diantara gubernur yang menggantikan Mana yang paling sama dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi Kampung-kampung itu, Pak, di era Pak Jokowi Terfasilitasi, terlindungi Sesudahnya, malah mereka menghadapi Kekhawatiran yang terus-menerus Kemudian ketika kami bertugas Saya beresin lagi tuh kampung-kampung itu Jadi, saya ingin menyampaikan kepada semua Bahwa ketika ada pergantian fase kepemimpinan Selalu akan ada yang disebut sebagai keberlanjutan dan perubahan Tidak mungkin hanya keberlanjutan saja Tidak mungkin hanya perubahan saja Dan yang baik dan bermanfaat Pasti diteruskan Pasti diteruskan Kalau tidak diteruskan, malah muncul masalah Malah muncul masalah Justru itu harus diteruskan Jadi, saya melihat ke depan itu Yang dirasakan manfaat oleh masyarakat banyak Akan diteruskan Dipastikan bahwa unsur tadi keadilan, Pak Lalu ada satu aspek juga, Pak Mengenai kita ingin agar manajemen tata kelola itu disiapkan dengan terus-menerus diperbaiki Tata kelola Perencanaan dimatangkan Visibility studies dituntaskan Sehingga program pemerintah itu Ketika dilaksanakan, dia memiliki dasar yang kuat Agar uang rakyat yang dipakai untuk menjalankan proyek-proyek ini Baik uang rakyat yang langsung dipakai Atau uang rakyat yang dipakai untuk membayar hutangnya Karena kita belum ada dananya, maka kita pinjam dulu Nanti pakai uang rakyat juga itu Itu dialokasikan secara baik, benar Karena ada studi kelayakan yang benar Terima kasih telah menonton!